Intro Halo Mola Diners Kali ini kami akan membahas soal mobil listrik Mitsubishi Mini Cap Mieff Buat yang belum tau, Mini Cap Mieff adalah kendaraan yang dijajar langsung oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di ajang Gias 2021 Nah penasaran dengan spesifikasi lengkap dari mobil ini? Kemudian apakah sudah dijual di Indonesia? Untuk jawabannya simak bahasan berikut Bicara Mitsubishi Mini Cap atau L100 Anak 80 dan 90an di Indonesia pasti tau produk ini Mobil tersebut memang pernah dipasarkan di Indonesia sekitar 20 tahun lalu Ciri khasnya punya tampilan yang unik dengan pilihan bodi, mini bus, dan pick up Nah sekarang Mini Cap telah berevolusi jadi mobil listrik dengan nama Mitsubishi Mini Cap Mieff Reinkarnasi ini mengubah banyak hal Mulai dari desainnya yang kini lebih mengotak dan bodinya juga lebih ringkas Di atas kertas memiliki panjang 3395mm, lebar 1475mm, dan tinggi 1915mm Kemudian kini pakai 2 sliding door di kiri dan kanan untuk memasukkan barang dengan lebih mudah Ditambah lagi sumber tenaganya sudah pakai baterai, letaknya ada di bawah jok mobil Walau begitu ciri khas pelek kaleng dengan ukuran kecil tetap dipertahankan Jadi ya masih ada nostalgianya lah Kemudian nostalgia juga bisa dirasakan ketika masuk ke interior bagian belakang Joknya masih seperti dulu, tanpa headrest dan fitur kenyamanan lain Bahkan pembuka jendela masih pakai model tuas putar Sementara di bagian belakangnya tersedia bagasi untuk meletakkan barang Serta ada ban cadangan Kapasitas bagasinya adalah 350kg Bila melihat tampilan bagian kursi belakangnya ini Sungguh jauh dari kesan mobil listrik modern Lalu untuk bagian baris pertamanya juga masih banyak teknologi jadul Sebut saja transmisi masih pakai model tuas Kemudian rem parkir pakai tipe tarik Panel instrumen juga masih sangat sederhana Hanya saja kini tersedia AC Head unit layar sentuh Serta khusus baris pertamanya Ada pengaturan naik turun jendela sudah pakai tombol elektrik Fitur keselamatannya kini juga lebih baik Ada dual airbag dan traction control Kemudian yang paling istimewa dan membedakan Minicap Mief dan minicap jadul adalah Penggunaan baterai sebagai sumber tenaga Kapasitas baterai litium milik mobil ini Tidak terlalu besar memang Hanya 16 kWh Dalam kondisi baterai penuh Jarak tempuh yang dapat dilalui adalah 150 km Lalu untuk performa penggerak elektriknya Punya torsi 196 Nm pada 0-300 RPM Dan tenaga 41 PS pada 2500-6000 RPM Mitsubishi juga menyediakan 2 soket isi ulang baterai Kalau mau charging yang biasa Bisa pakai soket regular Sementara Untuk yang pengisian lebih cepat Bisa pakai fast charging Nah itu tadi ulasan soal Mitsubishi minicap Mief Sampai sekarang Mobil ini belum dijual di Indonesia Pabrikan 3 berlian juga hanya memperkenalkannya saja di Gias 2021 Dan sejauh ini masih dalam tahap melakukan studi Namun sesungguhnya di Jepang Mobil ini sudah hadir sejak Tokyo Motor Show 2011 Bahkan kini telah dipakai untuk kendaraan operasional pos atau pengantar surat di sana Bagaimana menurut kamu? Apakah Mitsubishi minicap Mief layak masuk Indonesia? Jangan lupa tulis jawabannya di kolom komentar ya Nah untuk informasi terbaru dan terlengkap seputar otomotif Pantau terus moladin.com Dan jangan lupa subscribe channel youtube moladin Daaah Terima kasih telah menonton